Intro Dalam rekaman kamera pengintai CCTV, satu unit kendaraan jenis angkutan kota atau angkot terlihat melintas dan berhenti di depan rumah warga di kawasan Lembang, Bandung Barat. Terpantau sejumlah pria berjumlah lebih dari dua orang turun dari angkot dan kemudian menyateroni rumah keluarga korban. Para pelaku merusak gembok pintu garasi rumah terlebih dulu. Para pelaku kemudian secara bergiliran menggasak dua unit sepeda dan kemudian diangkut ke dalam angkot. Aksi kejahatan pelaku yang terekam CCTV dan viral di media sosial ini membuat satuan reserse kriminal posek Lembang dengan cepat menangkap ketiga pelaku. Dari pengakuan para pelaku berinisial S, T, dan R kepada penyidik, aksi pencurian dua sepeda sekaligus tersebut didasarkan karena kebutuhan ekonomi. Dari pasar muter-muter ke situ, lewat sepeda sekaligus tersebut didasarkan. Kenapa saudara ingin mengambil sepeda itu? Saya mengambil sepeda saja Pak, karena mengambil kebutuhan. Kebutuhan, terpisah dari kebutuhan. Sepeda sesuai yang viral di medsos ini, awalnya adalah sesuai dengan temuan medsos dari unit reskrim dikawaki oleh unit reskrim bersama dengan anggota untuk melakukan pengungkapan. Karena kasus ini dibantu oleh adanya CCTV. Dengan adanya CCTV ini, maka digunakan IT untuk memastikan kendaraan yang... Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda dan satu unit mobil angkot. Polisi pun menyerahkan barang hasil curian pelaku kepada korban. Sementara ketiga pelaku akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV